Hendak azan subuh seorang imam masjid di Garut dianihaya tetangganya. Pelaku diketahui pernah mengikuti ajang pencarian bakat bagi pendakwah. Nasib malang dialami endang. Warga Sukabakti Tarogong Kidul Garut, Rabu subuh kemarin. Imam masjid kampung ini babak belur dianihaya tetangganya sendiri. Saat hendak azan subuh di masjid, korban harus menjalani perawatan medis di rumah sakit umum daerah dokter Selamat Garut. Selain lebam di wajah dan mata, korban juga mengalami luka di bagian kepala serta tangan. Akibat dipukul menggunakan kunci pipa dari besi saat hendak azan subuh. Si pelaku keluar, saya loncat dari pagar di rumah. Saya loncat dari rumah ke pagar langsung dia lari. Saya lihat cengengengengeng lari. Yusuk Agus, saya lihat cengengeng lagi. Kondisinya seperti apa? Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AGS. Namun belum diketahui motif pelaku. Di bawah pelaku ini ke RSI Udaya Selamat untuk diritas kejiwaannya. Tetap pelaku, tetap di proses secara hukum. Di sini tanggung jawab perbuatannya. Hasil olah TKP kemarin, korban mengalami luka terutama di bagian kepala. Tangan juga luka ya? Tangan juga ada luka. Tangan juga benar untuk menangkis pukulan itu. Polisi mengamankan barang bukti berupa kunci pipa dari besi. Pelaku akan jalani pemeriksaan kejiwaan sebelum menjalani proses hukum. Deden Rahadian, Garo.